Halo guys, selamat menikmati saya Cornelius Smith ini adalah lanjutan dari part kemarin yaitu part pertama, sekarang adalah part kedua hari ini kita akan melanjutkan karena kemarin itu ternyata kepanjangan jadi saya bagi dua langsung saja kita putar ke videonya saya berdiri dan memberikan nama saya sepencang yang saya bisa aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan masuk ke sekolah atau universitas kesatria jadi saya sangat grogi aku tidak ada apa-apa yang istimewa saya tidak tahu bagaimana saya dapat aku tidak memiliki sesuatu yang spedial jujur saja aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa masuk tapi saat aku teruja aku ingin menjadi kesatria yang terhebat terima kasih kamu berada di sekolah malam harus ada sesuatu yang spesial tentangnya kamu ada di universitas kesatria pasti ada sesuatu yang spesial tentang kami tapi itu benar tapi itu ternyataan maksudnya itu dia punya kemampuan tapi dia tidak tahu mengapa dia tidak dapat di sekolah karena dia tidak tahu dia tidak tahu dia memiliki sesuatu yang spesial tentang dia dia tidak tahu dia ada sesuatu yang spesial ada alasan yang di sini ada alasan dia di sini dari Rich ya seperti yang saya bilang tadi Anda bisa mendengar apa yang saya katakan sebelumnya bahwa dia punya sesuatu yang spesial tapi dia belum tahu jadi ya akan merasa sangat susah ini adalah salah satu skim lain? hmm apakah ini adalah salah satu skim lain? apa maksudmu dengan skim? lihat saya akan menjelaskan nanti tolong terus apa yang kamu maksud dengan skim? baiklah saya akan menjelaskan kepadamu lain kali tolong lanjutkan hmm well kalau kamu bilang baiklah apapun yang kamu katakan listen up he said this is an elite college try not to get left behind dengarkan ini ini adalah universitas elite tolong jangan tertinggal di belakang maksudnya dalam hal pelajarannya ya ya tentu baiklah 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 moving along tiger you are next oke baiklah lanjut tiger kamu selanjutnya my turn my turn and Grant who's sitting next to me is selected to go first yeah to go next after all that i'm still in the dark about why i get the ladder recommendation kesempatan si Cornelius selesai Grant yang duduk di samping dia sekarang dipilih untuk menjadi yang selanjutnya nah setelah itu aku pun mas setelah kesempatanku pun aku masih gak tahu kenapa aku bisa dapat surat rekomendasi gitu kan he still don't know why he get the recommendation better nah Grant Leet Bell I'm good advancing and riding horse Grant Leet Bell itu nama dia nama panjangnya I'm good advancing and riding horse saya bagus dalam berkelahi dan juga mengendarai kuda oh you've won first place in every horseback competition you've participated in correct kamu menangkan semua kompetisi menunggang kuda kamu ikut bukan apakah saya benar if i whatever just forget about what i'm saying before kamu menang kamu menang di semua pertandingan gitu apakah benar that's right leave the horse to me ya benar tinggalkan kudanya saja untuk saya oh well done horses are really my style but they're a hobby for lots of night oh baiklah kuda bukan merupakan style ku atau tipu ku tapi itu adalah hobi baik dari sebagian besar kesatria jadi semua hampir semua kesatria itu suka menunggang kuda ya so half of night is like to um or horses ya ride a horse like that or something like that you can you can fix my english in the comment below cuz i still need i still need to learn i can't wait to talk with the upper classman mike aku tidak sabar untuk bermain ngobrol sama kakak kelas if i not mistaken julius is quite skilled at horseback riding as well jika aku tidak salah julius punya skill yang cukup baik untuk menunggangi kuda dia is season he he just he can do just about anything bukankah dia bisa dia bisa melakukan apapun yang dia mau huh siapa julius he is one of your questman and a marvel stun a bit peculiar julius julius dia adalah salah satu kakak kelas dan merupakan murid yang cukup hebat i'm sure he will get along with someone like you but he can be quite peculiar person aku yakin dia bakal suka orang seperti kamu tapi dia bisa menjadi seseorang yang cukup ambisius gitu really i can't wait to meet him ah benarkah aku tidak sabar untuk bertemu dengannya hmm next please selanjutnya tolong yes my name oscar lawrence ya nama saya oscar lawrence setelah kiriran gran habis sekarang waktunya oscar completely unlike me he introduce himself without hesitation tidak seperti saya dia memperkenalkan dirinya tanpa hesitation hesitasi oscar lawrence where have i heard that name before it is a common name it is a common name though hmm oscar lawrence gimana aku mendengarnya sebelumnya ini seperti nama yang umum he is famous right the youngest winner of the window windsor award dia hmm hmm dia terkenal bukan pemenang termuda dari windsor award atau kompetisi windsor what is that apa itu an award for novice writer it was in the news some time ago wasn't it hmm hmm sebuah penghargaan atau kompetisi untuk para novelist atau para penulis novel penulis cerita itu ada di kabar berita beberapa waktu yang lalu apakah itu apakah itu benar oh death now that you mention it it was oh itu nah sekarang kamu mau memberitahunya itu dia i know he sounds familiar so is the novelist in the meeting get been admitted ah aku tahu ini terdengar familiar apakah dia pembuat novel yang diterima well fancy gonna be too with the with the with that but your skill will come in handy don't let me die well baiklah fancy atau bertarung akan menggunakan fisik tapi skill mu akan dapat lebih membaik setelah kamu ikuti prosesnya jangan membuatku kecewa yes i won ya tidak saya tidak akan melakukannya saya tidak akan membuatku kecewa seperti itu so Oscar is writer huh both him and Grant have something to follow oh jadi Oscar adalah seorang writer huh hmm mereka berdua Oscar dan Grant punya sesuatu yang bisa dibanggakan right next baiklah selanjutnya kita menginginkan selanjutnya setelah setelah terapur kita melakukan fitur padanya setelah ketika memperkenalkan semuanya sendiri sangat yang menggunakan seragam berwarna putih telah selesai Next is the group in black uniform Nah selanjutnya adalah grup menggunakan seragam berwarna hitam I think it goes without saying that those in black uniform are international Stuttered from Earth's rage Baiklah aku pikir kalian pergi Jadi kalian tidak tahu ya kalau mereka ini merupakan yang menggunakan baju hitam Itu merupakan murid internasional dari Earth's rage Jadi mereka tidak tahu sekarang tidak ditahu They are the reason know about it But that the black uniform Stuttered with black uniform is from Earth's rage So let's just go to the next page You need to give a better explanation That's the whole point of orientation Kamu harus memberikan penjelasan yang jelas Itu adalah point dari orientasi Tentang orientasi seperti mos gitu But the agenda has been reserved I will explain how things work here The night college now Tapi agenda sudah selesai Aku akan menjelaskan bagaimana semuanya bekerja di Universitas Kesatriaskan Finally Akhirnya First of all What is night college? It's a boarding school for night Pertama-tama Apa sih sebenarnya Universitas Kesatria itu Universitas Kesatria itu adalah Jalan masuk untuk menjadi seorang Kesatria Or in English What is night college? Night college is Like opportunity to become a night And they will like practice you Give you some explanation about What you will do if you become a night What you will become What you have done after you done the school Or anything like that You will be attending this college for For years Learning the basic about what it means to be a night Yeah They He explained what I've explained before So Yeah Mereka akan Menempati Universitas Kesatria ini Selama 4 tahun Mereka akan belajar basic-basic Bagaimana menjadi seorang Kenaik Jadi Kesatria Once you have graduate You will be the one of us And publicly begin your life As full-fledged night Jadi setelah mereka lulus Mereka menjadi salah satu dari Profesor ini Dan akan memulai hidupnya Menjadi seorang Kenaik Seutuhnya Also For just Those 4 years Of your school life We have Exempt Students For our Our Neighborhood Neighborhood Heartright Jadi So The Neighbor The neighbor country Name Is Heartright like I said before that there is the student with black uniform their inter international student that from are rich so now they will introduce themselves so yeah studying a board so ya mereka pergi keluar kota untuk sekolah the purpose of this is for cultural exchange the development of talent frontal and heart reach in practical because of how close we are geographically kenapa kami melakukan ini adalah untuk membiarkan kalian berkomunikasi gitu some membentuk ikatan karena mereka memiliki letak geografis yang cukup dekat our closeness mean there have been some territory of dispute as one would accept expect there have been numerous skill missions throughout the history of our kingdom jadi karena kedekatan mereka itu tutorialnya yang mereka ekspekkan atau ekspektasi mereka itu mereka mencetang sejarah dari dua negara ini it is my hope that our kill our Knaik college can be bridge for the future for our diplomatic relation jadi harapannya ini adalah Knaik college atau Universitas ini bisa menjadi jembatan menuju ke ke masa depan untuk memiliki relationship gitu lah so it's service and my coil to have a large network considering what if required of one interaction with study from other country is very important dan juga seorang kesatria harus memiliki hubungan yang luas ya karena itu adalah salah satu requirement nya jadi berinteraksi dengan murid dari negara lain itu adalah saya rasa adalah suatu hal yang penting sangat penting i see aku lihat alright i think that's everything why don't you introduce yourself those of you would come all the way from our heritage one of the heritage students stand up without even being selected jadi salah satu muridnya tiba-tiba berdiri tanpa harus dipilih it as if it couldn't have been anyone else who can ask to go first like he is the representative of their kingdom seperti tidak ada yang menyuruh dia untuk menjadi pertama kali tapi dia seperti orang yang bisa merepresentasikan kingdom mereka what's even stranger are the other heritage students that all seem to act like this is normal mereka terlihat aneh maksudnya tuh kayak murid-murid dari heritage yang lain itu terlihat aneh seperti mereka melihat ini tuh kayak ini biasa ini normal disana in the next moment i realize why setelah beberapa menit selanjutnya aku mengetahui kenapa Theo Prince Von Harijs for Prince of Harijs namanya Theo Prince Von Harijs dan dia adalah pangeran keempat hah I accidentally voice my confusion then quickly cover my mouth with my hand aku mengeluarkan suara yang karena kayak terkejut gitu dan dengan cepat menutup mulutku menggunakan tangan the other frontal studen must be feeling the same way though they start burying amongst themselves murid lainnya pasti merasakan hal yang sama dan mulai merasa hmmm ya gitu lah for Prince did he say Prince one of the Prince of Harijs has come here to be studied pangeran keempat apakah dia bilang pangeran salah satu pangeran dari Harijs datang kesini untuk menjadi murid hmmm menarik interesting so your Prince Theo huh I heard about you your kingdom first genius prince right jadi kamu adalah pangeran Theo huh aku pernah mendengar tentang kamu negara kamu merupakan salah satu yang yang memiliki pangeran yang jenius bukankah begitu? hmmm sorry but don't expect any special treatment just because you are a prince maaf jangan berekspektasi kalau kamu akan mendapatkan pelayanan yang spesial hanya karena kamu adalah pangeran naturally that won't be necessary you might be stricter with me than the other studen eh sebenarnya normal eh itu tidak masalah sama sekali kamu pasti akan sedikit tertrigger denganku daripada murid lainnya clearly bagus mendengarnya so prince burned with the future of Harijs will you tell us what you hope to accomplish here so pangeran eh untuk penerus dari Harijs baga apakah kamu mau memberitahu kami apa sih haram keharapan kamu kamu bisa eh lulus disini tentu saja tentu saja Prince Theo turn around and face us sudden pangeran Theo lalu berbalik dan melihat ke arah kami because I have come all the way to this forage forage land I have no attention of just idly twindling my thumb karena aku kesini dengan segala cara menuju ke pulau yang asing ini aku tidak eh punya waktu cuma berdiri dan membuat tanganku letih not only will I graduate at the top of my class I will also go on to do great thing as night and bring prestige to the college jadi bukan cuma ingin lulus dengan menjadi orang yang paling tinggi di kelasnya dia akan melakukan hal yang paling baik sebagai kesatria dan akan membawa eh universitas ini ke jenjang yang lebih tinggi menarik and to all of you playing a supporting role in my rise to greatness good luck standing out in your own leader corner dan kepada kalian yang bermain sebagai role support yang yang berada dalam eh lingkaran kayak sinar ilahi semoga beruntung berada di eh little corner itu kayak ah dipojokkan dengan dirimu sendiri mulutku terbuka mulutku terbuka lebar semua dari murid frontel terdiam ini yang dinamakan orang yang tidak bisa menahan mulutnya kayak kayak tidak dipikirin dulu gitu mau ngomong i have never heard an introduction like that how arogan can you be? you can just boldly proclaim yourself to be a protagonist protagonis aku tidak pernah mendengar perkenalan seperti tadi bagaimana kamu bisa secara arogan itu kamu tidak bisa hanya dengan mengklaim kalau kamu adalah profesional damn you're more than i expected damn kamu melebihi ekspektasiku i'm glad to have such a motivated studen i hope studen from about kingdom can work hard to help each other grow aku senang aku bisa melihat aku bisa punya gitu murid yang memiliki motivasi tinggi aku harap kedua kingdom ini bisa bekerja sama untuk saling membantu agar semuanya jadi berkembang my hope is that the other studen can get up to my level harapanku adalah yang lain bisa naik ke level seperti saya ya kayak levelnya gitu lah level kelas dari cara dia melihat gak tau cara dia melihatnya gimana yup totally full of himself he's supreme alright ya dia penuh dengan dirinya sendiri kayak dia ya inilah dia dia adalah seorang pangeran hmm dan i wonder if this professor professor have a few screw loose to be welcoming of that introduction just now aku berimajinasi apakah ada sesuatu yang salah dengan profesornya karena bisa menerima eh perkenalan seperti tadi tapi remember this peon like me get the urge to knock you down a view pitch when we see you acting all high and mightly tapi remember tapi ingat ini peon seperti saya bisa membunuhmu dengan beberapa waktu saja jika saya kami melihat anda bertingkah sombong try me i will teach you where peon belong aku akan mengajarimu bagaimana peon akan berlangsung kayak gimana peon peonnya bakal jadi apa setelahnya hahaha i like you this is gonna be fun sure hahaha aku suka mukamu ini akan menjadi tahun yang menyenangkan please don't get carried away tolong jangan terbawa suasana now then next please ok sekarang tolong lanjutkan hey i'm herman halo saya herman and just like that the rest of the freshmen from her rates introduce themself and seperti itu saja semua dari mabah dari harits memperkenalkan diri mereka jika di compare dengan frontal studen kebanyakan dari mereka memiliki kelas yang tinggi dari keluarga yang memiliki kekuatan yang lumayan gitu memiliki tingkatnya mereka meninggalkan kayak impresi yang kurang bagus is that what harits is like i don't know much about it apakah seperti itu harits aku tidak tahu banyak itu kita selesai introdisi itu semua sudah ini sudah semua yang perkenalan itu right now it's time for a tour of the college oke sekarang waktunya untuk tour keliling universitas the frontal and harits will be parting way now frontal will be with derich and harits will come with me oke baiklah sekarang frontal dan harits murid dari frontal dan harits akan menyendiri sekarang kayak contohnya frontal dengan frontal harits dengan harits jadi frontal akan ikut dengan derich dan harits akan ikut dengan Profesor kelio will be meeting in the lecture hall after the tour see ya then oke baiklah kita akan bertemu lagi di hall lecture sampai jumpa setelah after splitting into our group we are led around the college by Profesor derich setelah eh 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 berpecah gitu menjadi eh menjadi grup masing-masing kami kemudian dituntun oleh Profesor derich keliling universitas along the way we go through the passage with a country art it's sunny and surround by journey making it look quite cozy kami melewati sebuah lorong dengan halaman yang luas itu terang sekali dan dikelilingi dengan tanaman yang warna hijau gitu greeny itu jadi terli itu membuatnya jadi terlihat cozy atau terlihat kayak mewah gitu enak when asked about it we are told that many students like to take a nap here during break or play catch ketika kami menanyakan ini mereka bilang kalau banyak murid yang suka untuk tidur di sini ketika istirahat ataupun bermain tangkap polisi bandit gitu kejar-kejaran ini yang 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 terlebih terlebih dorm dan lounge ini yang terlebih terlebih ini adalah entran untuk masuk ke tempat kalian akan tinggal dan lounge dan lounge tempat makan gitu ini adalah sebuah common room atau ruang umum yang umum digunakan gitu but you can also order snack here tapi kamu bisa memesan snack di sini juga semua orang akan makan malam di dining hall so use the lounge for snack jadi semua akan makan di dining hall jadi gunakan lounge hanya untuk snack atau cuma untuk snack itu order snack seperti yang aku bayangkan ketika dia selesai berbicara itu ada suara yang keras yang seperti growing hmm suara perut gitu aku bisa mendengarnya dari salah satu murid all this talk about food is making me hungry semua percakapan tentang makanan ini membuatku lapar so it turns out the source of the sun was the one right next to me grand jadi sumber dari suara itu adalah orang di sebelahku yaitu grand there's still a lot of time before we eat will you be okay masih banyak waktu sebelum kita makan apakah kamu apakah kamu akan baik-baik saja i will manage shakokon mengaturnya just hold on tahan saja hmm suddenly i see a sparkling flat object appear right in the middle of my field of vision hmm saya melihat benda yang rata kayak flat gitu yang berkilau muncul di tengah penglihatan gue it show up out of nowhere and it just floating there itu muncul entah dari mana itu hanya terbang gitu kayak terjatuh disana what is that apa itu what's the matter hmm apa ada masalah look that thing lihat itu what thing benda apa itunya itu apa i point out to oscar but apparently he cannot see it aku menunjukkannya kepada oscar tapi dia tidak bisa melihatnya hmm i try to grab it somehow when i do it fits right into my hand aku mencoba untuk mengambilnya ketika aku melakukannya itu tiba-tiba benar-benar kayak ada di tanganku gitu tiba-tiba fit this is this thing is a card it's weightless and i can even fell if if it has has moss but i can definitely feel it benda itu adalah kartu ini terasa sangat ringan aku bahkan tidak bisa mengatakannya bahwa ini memiliki masa tapi aku bisa merasakannya i take a closer look and see a picture of the lounge draw on it aku melihatnya lumayan aku melihatnya secara dekat dan aku bisa melihat gambar dari lounge tergambar disitu guess i will just hold onto it for now oke aku akan menyimpannya untuk sementara who knows it might come in handy maybe i will figure out what is when the time come siapa tahu nanti kita bisa mencari tahu nanti akan ada waktunya hmmm jika anda ingin tradisi atau anda ingin membaca tulisan anda bisa pause video dan tradisi diri diri tidak ini sangat susah untuk tradisi dengan pikiran jika i masih ingin 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 terserah tolong jangan terlalu berisik sign it to to room pick someone you will wanna share it with jadi maksudnya tuh kayak mereka tuh di satu ruangan ada dua kasur jadi kamu harus pilih kamu ingin berbagi ruangan dengan siapa you can change later just go with your guard kamu bisa menggantinya nanti sekarang pilihlah sekendak protika terserah kalian lah now let's go at the inside of one too oke sekarang mari kita masuk dan melihat salah satunya we enter one of the room inside it thing like bed and dance kami ini memasuki salah satu ruangan dan di dalamnya ada seperti tempat tidur dan meja belajar by the way if you wonder which room is best that's up to you they are really the same oh iya by the way jika kamu berfikir ruangan manasnya yang paling bagus itu terserah padamu karena semuanya bener-bener definitely is same nothing different so we get to choose we have more freedom here than i was expecting jadi kita harus memilih eh kita memiliki banyak freedom kebebasan disini dari yang aku bayangkan what kind of room do you want? ruangan seperti apa yang ingin kamu mau yang ingin kamu ambil i'm not that picky any of them are fine as long as the roof the roof doesn't leak and there aren't any mice aku tidak pandai untuk memilih semuanya baik selagi kalau atapnya tidak mudah robo dan tidak ada tikus oh damn let's make this your room oke baiklah kalau begitu mari buat ini sebagai ruangan ha it's decided itu sudah diputuskan well i guess that's okay oke baiklah aku rasa itu baik itu oke are you sure? apakah kamu yakin? we are going to be around each other anyways guys kita akan tetap berada kita akan tetap berada disini tentu saja you got a point kamu mendapatkan point point of view what about you Oscar? i will prefer to share a room with someone quiet the type of person who carefull about how much noise they make aku lebih baik memilih untuk berbagi ruangan dengan seseorang yang pendiam ya tipe orang yang memikirkan baik-baik seberapa banyak suara yang mereka buat i don't make that much noise i think aku tidak terlalu banyak membuat suara aku pikir i'm a lot sooner but other than that you'll be have no problem with me aku adalah pendengkur yang keras selain itu tidak ada masalah denganku that's a huge problem that's absolutely no way i'm sharing room with you ah you don't have to be such a jerk about it ah kamu tidak harus menjadi seorang yang payah seperti itu hmm fine i'll just leave with Cornelius then oke baiklah aku akan tinggal bersama Cornelius atau begitu hah hmm living with a lot sooner so life hidup bers tidur bersama pendengkur yang keras apakah harus Oscar you can come hang out with us whenever you're feeling lonely ok Oscar kamu bisa bergabung bersama kami jika kamu merasa merasa sendirian don't hold your breath jangan menahan nafasmu oh as we were sulking another card come floating down selagi kami berbicara ada kartu lain yang turun you got room kamu mendapatkan ruangan again lagi it has a picture of this room on it just in case i will take this one too ini disitu ada gambar ruangan ini tapi masalahnya aku akan mengambil yang ini juga eventually i did end up deciding to leave with grand akhirnya aku memutuskan untuk tetap tinggal bersama grand and these are the beds you'll be showering elsewhere everyday after faxing so you won't always need something this fancy dan ini adalah tempat untuk berendam kamu akan mandi gitu shower pakai shower setelah pokoknya setelah kamu praktis gitu latihan jadi kamu tidak selalu membutuhkan sesuatu yang mewah seperti ini but the bed are close to you after 10 o'clock so use your time wisely only us professor can use them after that tapi tempat berendam ini akan tutup untuk kamu setelah jam 10 jadi gunakan waktumu sebijak-bijaknya hanya kami profesor yang bisa menggunakannya setelah itu dan juga akan ada hukuman untuk kalian yang tidak berada di kamar saat tengah malam hati-hatilah untuk sebabnya itu terlihat seperti itu dia hanya mencari untuk memberikan kami untukku seperti ada beberapa alasan dia terlihat seperti bermain-main untuk memberitahukan kami tentang itu but aren't really my thing berendam bukanlah sesuatu hal untukku bukan tipe dia gitu why do you suddenly look so down kenapa kamu berpikir seperti itu me and heat doesn't mix doesn't mix a shower after fasting will be enough for me aku dengan panas tidak bisa dicampur ehh shower setelah latihan itu mungkin cukup untukku hmm jadi itu menjelaskan kenapa kamu bau hmm so that i explain your stink what i stink? i don't think so aku tidak berpikir begitu ah you smell so bad you're making me sick ah kamu terlihat sangat buruk kamu ter ter kayak tercium sangat busuk gitu kamu membuatku sakit saking baunya gitu bullshit ah bohong diamlah kamu mendapatkan berendam lastly the toilet i don't think they need any explanation ah yah before i forget cleaning the dome is your responsibility don't let it turn into pix oh yah sebelum aku lupa tolong bersihkan tempat kamu akan menginap itu adalah hal yang harus kamu lakukan ya itu hal wajib gitu jangan membuatnya menjadi seperti kandang babi kandang hewan liar gitu i will have to be careful where i am aku akan berhati hati you're right let's keep it nice and clean yah kamu benar ayo tetap biarkan itu bersih dan rapi oscar i get the impression you like clean oscar i can impressi kamu suka membersihkan i certainly do but how could you sell perhaps you have insightful and incredibly sharp type aku memang melakukannya tapi kamu bisa beritahu seperti itu mungkin kamu adalah orang dengan tipe yang sama no i mean wouldn't you natural think that tidak maksudku apakah kamu mengikirkan hal yang sama secara natural is that your way of saying he look like he has a stick of his ass apakah itu cara kamu berbicara kalau dia seperti hehehe ostaga enggak enggak mengomong apa well i guess so ya aku pikir begitu ah oscar terkejut that's all for the dorms next i will tell you all you need to know about living here baiklah itu saja habis ini aku akan beritahu kamu tentang apa yang harus kamu lakukan ketika kamu tinggal disini what could this be apa yang akan terjadi setelah ini after learning about things like the facilities and the equipment will return to the passageway eh setelah belajar tentang apa fasilitas dan beberapa perlengkapan kami kembali ke lorong to kept thinking of i have something to tell you about your time here oke aku akan memberitahu kalian tentang waktu disini the most important thing is to get along with each other then can be hard even to you are living together hal yang paling penting adalah kalian harus tetap bersama karena itu akan sangat susah walaupun kalian hidup bersama and don't be leaving the college without permission just think of this place as your own little world dan jangan keluar dari universitas ini tanpa izin pikirkan saja kalau ini adalah eh kota kecilmu atau pulau kecilmu that just when you are new so once you get used to life here you can get permission to go out just be patient karena kamu masih baru kamu akan kamu bisa hidup disini untuk sementara sampai kamu bisa mendapat izin untuk pergi sabar saja ya you got passage rift now we're going to the lecture hall we'll join kelio and other there oke baiklah kita akan menuju ke lecture hall dan bertemu dengan yang lain disana thank you derich terimakasih derich oke oke guys ini sudah kelihatannya udah panjang sekali ya jadi kita harus menutup part kedua ini ya karena saya sudah tahu ini udah kepanjangan banget jadi ini jadi part kedua saja kita save dulu oke baiklah guys terima kasih telah menonton aku harap kalian suka cek kalian suka jika saya suka video ini tolong klik like button dan jika anda ingin melihat video lain dari saya tolong klik subscribe button dan klik bell notifikasi jadi kita akan mendapatkan notifikasi jika saya menunjukkan video baru see ya guys in another video bye bye